Dilansir dari Kompas.com Wakil ketua DPR bidang politik dan keamanan Fadlizon menyesalakan kerusuhan yang terjadi di rumah tahanan markas Kolbrimob Kelapa II Depok Kalau menurut saya ini satu kejadian yang luar biasa karena bisa terjadi di pusat sebuah institusi yang seharusnya paling aman Kata Fadlizon kepada Kompas.com Rabu 9 Mei Kalau di maka Kolbrimob saja bisa terjadi kerusuhan apalagi di tempat lain Fadli mendorong Polri melakukan penyelidikan apa yang menyebabkan tahanan bisa memberontak dan menyerang polisi Ia juga berharap ada evaluasi menyeluruh mengenai sistem keamanan di maka Kolbrimob pasca kejadian ini Wakil ketua umum partai Gerindra ini juga mendorong Polri untuk transparan dan memberikan penjelasan utuh kepada masyarakat mengenai insiden tersebut Dengan begitu masyarakat tidak dibuat bingung dengan informasi yang juga beredar luas di media sosial Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humat Polri Brigjen M. Iqbal menginformatikan telah terjadi insiden di dalam maka Kolbrimob Insiden itu dipicu keributan antara tahanan dan petugas kepolisian Menurut Iqbal, beberapa orang termasuk anggota Kolbrimob terluka akibat insiden tersebut Saat ditemui pada Rabu 9 Mei 2018 pukul 1 dini hari, Iqbal menginformatikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Terima kasih telah menonton!